Ramai video viral soal penculikan anak di Bekasi, Jawa Barat. Meski sudah dipastikan hoaks atau bohong, masyarakat khususnya orang tua tetap diminta waspada. Bocah perempuan usia 11 tahun diduga menjadi korban upaya penculikan di sebuah sekolah dasar di kota Padang, Sumatera Barat. Diungkapkan kepala sekolah siswa kelas 5 SD itu di Adang saat berjalan menuju sekolah, sempat akan dinaikkan ke sepeda motor oleh dua orang tak dikenal. Korban berhasil melarikan diri meski diancam dengan senjata tajam. Kejadian itu pun diceritakan ke pihak sekolah. Meski tak terluka, korban dalam kondisi trauma, polisi masih berupaya menelidiki dugaan penculikan itu. Potongan video penculikan anak ini bereda luas di media sosial. Durasinya 30 detik dan memperlihatkan seorang anak bermain sendiri di teras rumah. Tidak lama kemudian, seorang pria mendekat dan membekap anak itu. Setelah tergeletak, korban dimasukkan ke karung. Video yang dinarasikan berlokasi di perumahan Wisma Asri Bekasi itu membuat warga resah. Polres Bekasi memastikan bahwa video viral itu adalah hoax dan tidak terjadi di wilayah Bekasi. Polisi masih memburu penyebar video, sementara orang tua diimbau tetap waspada. Video viral lainnya mempertontonkan pengeroyokan yang menyasar seorang gadis remaja. Remaja usia 15 tahun itu mengalami luka akibat dikeroyok. Diduga penganiayaan yang terjadi pekan lalu itu hanya karena dipicu pelaku tersinggung di media sosial. Senin siang, korban didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Goa untuk melaporkan pengeroyokan yang menimpanya. Rekaman video viral saat penganiayaan juga diserahkan sebagai barang bukti.